BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Baiklah buat macarabat 10 hari ya Karena antum harus takut dulu Dan ketika ada rasa takut bisa dikuasai. Tapi tidak desa saatnya takut Orang yang apa dihipnotise Syaitannya tidak berani Dan ini Kita harus HATI-HATI teman-teman Karena pintu takut dimiliki sentiasa Jagaidologi contoh begini kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali ada satu rumah teman-teman sekalian, disitu ada orang bunuh diri, gantung diri kira-kira mau beli rumahnya gak? jawab jujur ya kenapa gak mau? setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya diskonnya buat saya baik, banyak orang jawabannya takut kenapa takut? ada ruh gun tayangan baik, simpan contoh itu ada contoh kedua teman-teman, ada satu rumah tadi bunuh diri ya sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok mau beli rumahnya gak? sama juga? masya Allah cuma tiga orang yang jawab yang lain berani semuanya gak mau juga beli kenapa? takut ada ruh gun tayangan teman-teman sekalian ambil dari saya malam ini dengan izin Allah ini ilmu dari wahyu bukan dari saya tidak ada ruh gun tayangan gak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar gak ada gak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang itu semua dusta dusta perusahaan akidah dari media-media syaitan sinetronnya, filmnya, segala macam manusia bisa berubah jadi singa lah bisa beginilah, macam-macam dusta dusta gak ada dalam Islam gak ada dari mana dalilnya? gak ada ruh gun tayangan baik, dengarkan hadisnya hadis yang mulia suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan kata Nabi SAW kalau seseorang mu'min meninggal dunia siapa orang mu'min teman-teman sekalian? orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman kalau antum syahadat sudah muslim alhamdulillah salat lima waktu zakat puasa Ramadan haji sudah dikerjain ditambah dengan keimanan yakin Allah ada yakin malaikat ada mencatat yakin diturunkan dalam Al-Quran yakin ada rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat maka itu namanya mu'min ditambah dengan memikimani qadok dan qadr kalau ada orang sholat Allah ada gak ya? malaikat catat gak ya? hari kiamat saya terima gak? ini masih muslim belum mu'min masih level di bawah pertama muslim dulu baru mu'min makanya dalam hadis disebutkan ada iman ada islam ada iman ada ihsan gitu kan ini level-levelnya nah kata Nabi SAW kalau orang mu'min menggabungkan antara rukun islam sama rukun iman sholat yakin Allah ada sholat begini dan seterusnya maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat pada saat meninggal dan ini teman-teman bukan dongeng yang saya ceritakan ini hadis Nabi berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan demi Allah ini benar ini wahyu malaikat datang di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kein kafan dari surga yang satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata kata Nabi SAW ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendih cepat sekali begitu keluar belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmah dibungkus dengan kein kafan dari surga dibawa ke langit begitu dibawa ke langit menembus sujud rapi selangit semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata ruhnya siapa ini sungguh mulia ruh ini kenapa kata Nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi semoga kita semua insya Allah termasuk maka kata Nabi SAW malaikat rahmah mengatakan ini fulan bin fulan namanya yang paling mulia di dunia lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh lalu kemudian terdengar suara dari langit ketujuh Allah Az-Zojal berkata catatkan hamba kuno termasuk ke hundi surga kembalikan dia di dunia disana saya ciptakan disana pula saya akan bangkitkan diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh tiga langkah mereka jalan dia masih bisa ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka lalu malaikat datang mendudukan dia lalu berkata siapa Tuhanmu siapa Nabimu apa kitabmu lalu dia kalau orang beriman kata Nabi SAW Allah berfirman Allah akan tetapkan jawaban lisan orang-orang beriman di dunia kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat kenapa kau puasa dia akan punya jawaban dari wahyu dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar atau malaikat di kuburan ringkas cerita adalah dia akan menjawab Tuhanku Allah Nabikum Muhammad kitabku Al-Quran pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka azab siksaan orang teriak-teriak api yang berkobar-kobar dia ketakutan kata malaikat lihat dari apa Allah selamatkan dirimu karena kau beriman kau gak jadi masuk sini ditutup supaya dia tahu nih kalau dia berusaha akan masuk situ ditutup dibuka pintu surga dayang-dayang permadani istana yang luas luar biasa dia gembira lalu kata malaikat kau akan masuk disini maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan Ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah badannya bersih wangi saking sempurnanya kata zinazah ini ruh ini berkata siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu maka dia berkata diam di ruang maka dia berkata dia berkata saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat insyaallah setelah riwayat ini kita sholat saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar suara Allahu alam disini disebutkan Allah atau malaikatnya tapi yang jelas menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan baik sebaliknya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang fasik siapa tadi fasik muslim yang masih berbuat maksiat teman-teman hati-hati jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa hati-hati fasik dan orang kafir proses matinya sama kata nabi sallallahu alaihi wasallam orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat dua malaikat azab di kiri kanannya satu malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya yang berkata hai jiwa yang busuk keluar kepada kemurkahan Tuhanmu maka ruhnya berantakan di tubuhnya tidak berani keluar lalu malaikat maut menariknya dengan keras ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan dirilitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu keluar belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab dimungkus dengan kankawan dari neraka di bawah baru langit pertama gak dibukain pintu oleh mara malaikat lalu malaikat langit berkata siapa ruh ini sungguh buruk ruh ini kenapa kata nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai wanakudzubillah lalu malaikat azab membawa mengatakan ini ruhnya fulan bin fulan orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia lalu terdengar suara dari langit Allah berkata catatkan hamba kuni termasuk penghuni neraka kembalikan diri dunia disana saya ciptakan disana pula saya akan bangkitkan di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya begitu masuk dan tiga langkah orang-orang mengantarnya lewat malaikat datang mendudukan dia mengatakan siapa Tuhanmu siapa nabimu apa kitabmu walaupun muslim rekam baik-baik ini lahir dalam keadaan islam sesekali solat fasik masih banyak masyarakat tidak tobat sebelum meninggal sama jawabannya kata nabi SAW dengan orang kafir saya tidak tahu saya tidak tahu saya cuma ikut dulu orang bilang apa tidak bisa jauh lalu kemudian dibukakan pintu surga dayang-dayang permadani istana pemandangan yang luar biasa maka dia kagum kata malaikat lihat dari apa kau haramkan dirimu dulu kau bisa masuk sini tapi kau tidak mau ditutup dibuka pintu neraka adab siksaan orang dipotong teriak-teriak kesakitan lalu dia ketakutan kata malaikat ini tempat kau selamanya kau tidak akan bisa lari maka dia berdoa mengatakan ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya bau badannya gak enak lalu saking buruknya kata jenazah ini kata ruh ini siapa kamu ini pergi dari saya sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu maka dia mengatakan tidak saya amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat yang pertama Allah Azza wa Jal mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran Allah Alam bagaimana yang membawa sebuah besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu bayangkan seluruh jin miliaran seluruh manusia miliaran balik saja mereka tidak mampu ini saking kuatnya malaikat tersebut maka menghantamkan ketubuh orang ini hancur diutukan kembali lagi begitu terus sampai hari kiamat riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya menjimpi tubuhnya sampai seperti ini turang rusuknya kembali lagi kata ulama hadis digabungkan keduanya dipukul sambil dirembukkan dikembalikan lagi begitu terus sampai hari kiamat maka teman-teman sekalian dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita teman-teman sekalian dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam tidak ada kita tarik ke contoh tadi orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? berdosa besar berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa tidak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam tidak ada waktu hancur remuk dikembalikan lagi begitu terus kemudian juga sama orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga kalau dia muslim maka dia mati syahid matinya mulia bukan? mulia berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga tidak ada ceritanya itu mereka keluar lagi ganggu orang jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat bacain surah al-bakar dari semua syaitannya harus yakin dengan sabda nabi rumah yang dibaca surah al-bakar tidak akan masuk syaitan tidak ada takut semua syaitan baik kita itu dengan kata-kata saya teman-teman sekalian lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah atap rumah saya saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah pintu bunyi sendiri itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu atau anda yang bermasalah harus dirukyah dibacain ayat ada sihirnya tuh mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal mungkin pernah ini mungkin pernah bersemedi apalah macam-macam yang hurafat ini maka dia harus dirukyah jadi harus diobatin baik begini contohnya kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri ini kalau ada syaitan disini marah dengan saya tapi saya gak peduli memang dia musuh kita Allah hancurin mereka yang jelas teman-teman sekarang kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri misal pagarnya 10 meter begitu kita jalan satu meter pertama semua syaitan itu gerumunin kita tuh yang bunuh diri itu perempuan matanya belalak rambutnya panjang keluar darah dari hidungnya terus dibisikin orang yang takut manusia yang takut maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu dia lihat betul nanti perempuan tuh karena dia takut jadi dia bisa lihat yang takut saja yang bisa lihat yang tidak takut tidak bakal lihat makanya kalau ada temannya jalan di sebelah gak takut tanya kau lihat gak dia bilang gak kalau dia bayangkan nenek-nenek dia lihat nenek-nenek temannya permainan syaitan maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu gak ada cerita atau dasarnya orang itu kena sihir tadi makanya bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia dan dia dasarnya membuka diri untuk itu makanya harus rukia obat ada metode pengobatan tentu bisa lihat di youtube ada ceramah saya rukia syariah nama saya dikitik insyaallah ada tetacara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu tapi yang jelas itu semua permainan syaitan teman-teman sekalian dan inilah poin pertama pintu pertama untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari siapa yang membaca bismillah bismillah maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu gak benar semua kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini salam saja sudah jadi benteng gak bisa masuk kalau dia makan dengan baca bismillah dia baca bismillah maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya tidak ada makan malam buat kalian malam ini gak bisa cuy dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia dusta semua itu tembus tembus tembok tembus pintu dusta karena Nabi SAW yang bilang syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia syaitan tidak bisa membalikan panci yang sudah ditutup oleh manusia maka padamkan lampu kalian tutuplah panci-panci kalian karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain sebagai penutup hadis Nabi SAW pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari pada saat ditangkap tikus tersebut lalu sahabatnya tidak bunuh dipegang sama dia dibawa ke masjid dia bilang ya Rasulullah ini tadi saya tangkap di rumah saya saya apain hewan ini boleh saya bunuh atau enggak kata Nabi SAW jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat disebelahnya ada lilim kecil minyak dengan api lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat lepas menyentuh lilim Nabi SAW lalu tumpah minyaknya di sejadah di tikarnya Nabi terbakar kata Nabi SAW sesungguhnya hewan ini fasiqah fwaisiqah buruk boleh dibunuh dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian tapi mereka tidak bisa membakar langsung mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita tapi untuk dia langsung tidak ada cerita itu semua tidak benar teman-teman sekalian insya Allah terima kasih